Setelah sempat dirawat intensif di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Madinah, empat jemaah calon haji Indonesia ini akhirnya bisa berangkat ke Mekah, kamis sore waktu Arab Saudi. Satu persatu dari mereka dievakuasi menggunakan dua ambulans. Masing-masing ambulans didampingi satu dokter dan seorang perawat. Jemaah asal embarkasi JKG01, PDG01, SUB10, dan JKS10 ini dipisah dari rombongannya lantaran kondisi kesehatannya yang belum pulih. Kempatnya juga mengalami gangguan kejiwaan. Kelumpuhan anggota gerak dan juga dengan gangguan kejiwaan. Jadi pasien dengan gangguan nyuruh dan psikiatri. Double? Iya, double. Pasiennya penyakitnya itu bawaan dari daerah. Ketika sampai di sini, kambuh kembali. Usianya berapa sampai berapa tadi? 60 sampai 70 tahun. Meski belum pulih, kempajema tersebut tetap melakukan niat ikhram di Bir Ali. Setibanya di Mekah, mereka tidak langsung melakukan umroh sebagai rangkaian haji tamatu. Namun, masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim medis KKHI Mekah. Sementara sejak dibuka 17 Juli lalu, KKHI Madinah telah merawat 174 pasien. 81 di antaranya merupakan pasien rawat inap. Umumnya mereka mengalami dehidrasi, jantung, hipertensi, hingga asma. Dede Rohali melaporkan untuk NET.